Pendekar Latah Jelib 39. Sampai di sini biji matanya yang tinggal sebelah itu terpejam, suaranya terputus, kembali pada posisi duduk bersimpuh seperti biasanya dia bersama di, metu, terpejam memeras otak. Maka pengalaman masa lalu kembali terbayang di depan matanya. Dan terciptalah sebentuk bayangan seorang gadis muda Nan Ayu Jelita Siao Ling Chu. Tentunya sekarang Siao Ling Chu adalah seorang nenek yang sudah penuh keriput wajahnya, tapi di waktu Bing Bing Taishu mengenalnya, dia masih merupakan gadis mekar yang menanjak remaja, usianya belum genap 20, nama aslinya adalah Nikim Ling. Karena suara katanya merdu dan nyaring seperti kelinting enak didengar maka orang menjadi kebiasaan memanggilnya Siao Ling Chu. Walau usia Siao Ling Chu masih muda, namun di kalangan Kang Ho dia merupakan pendekar perempuan yang sudah punya nama, laki yang mengejar cinta dan kepincuk kepadanya tak terhitung banyaknya. Bing Bing Taishu adalah salah satu pemuda yang memujanya. Tentunya Bing Bing Taishu waktu itu belum menjadi Hwasio, nama permanya yang asli adalah Kuang Hood, sebagai seorang bangsa Kim, namun dia menentang rajanya yang lalim, maka akhirnya dia terima mengembara di Kang Ho menjadi pendekar budiman yang menolong yang lemah dan miskin memerantar korupsi dan kelaliman penguasa. Usia Kuang Hood 10 tahun lebih tua dari Siao Ling Chu, ilmu silatnya pada waktu itu sudah termasuk kelas 1. Di kalangan Kang Ho, semula Siao Ling Chu menganggapnya sebagai kakaknya, demikian pula Kuang Hood anggap Siao Ling Chu sebagai adiknya sendiri, amat memperhatikan segala keperluan dan keselamatannya. Di dalam kehidupan mengembara di Bulim, pernah beberapa kali dia menolong banyak kesukaran yang selalu melibat Siao Ling Chu, lama-kelamaan hubungan semakin intim dan akhirnya sama jatuh cinta, namun mereka belum sampai melakukan perbuatan tercelahannya hati kedua muda mudi ini sudah tahu sama tahu, janji setia dan bersumpah sehidup semati. Cuma ikatan resmi belum mereka lakukan. Di saat hubungan mereka semakin nerat itulah, tahu muncul pula seorang laki lain yang ikut berlomba untuk mendapatkan hati Siao Ling Chu, orang atau laki ini bukan lain adalah si tua bungkuk tua yang hari ini muncul itu. Tapi waktu itu dia belum bungkuk, usianya pun masih muda belia, seorang pemuda yang berwajah cakap ganteng dan romantis lagi. Pemuda cakap ganteng ini adalah Taibi, kelahiran dari keluarga bangsa waan negeri Kim, namun dia membekal kepandayan silat tinggi, waktu itu dia sedang mengembara kemana, entah bagaimana pada suatu kesempatan yang kebetulan, dia berhasil berkenalan dengan Siao Ling Chu, sejak itu dia jatuh hati dan tergilah kepada Siao Ling Chu, maka terjadilah kompetisi untuk memiliki pujaan hatinya yang satu ini. Usia Taibi hanya tiga tahun lebih tua dari Siao Ling Chu, usia dan wajah kedua orang muda mudi sudah tentu lebih cocok dan setimpal bila dibanding Kuang Hood. Semula Kuang Hood memang merasa rendah diri, namun lama-kelamaan dia pun merasakan bahwa hobi dan cita Siao Ling Chu jauh berbeda dan tidak mencocoki satu sama lain, walau Siao Ling Chu tetap bersahabat sama Taibi namun hatinya jelas tertujuk kepada Kuang Hood. Bahwa Siao Ling Chu lebih mencintai Kuang Hood hal ini belakangan diketahui juga oleh Taibi. Demi merebut Siao Ling Chu, maka dia menggunakan kera keji dan kotor, melakukan perbuatan yang mimpi pun tak pernah diduga oleh Kuang Hood. Pada suatu malam hujan badai, dengan akal liciknya dia gunakan obat biu selalu memperkosa Siao Ling Chu. Sejak peristiwa itu Siao Ling Chu amat sakit hati dan kalap, pedang diambilnya terus melabrak Taibi dengan sengit, terpaksa Taibi sementara menyingkir, setelah menggebah lari Taibi, Siao Ling Chu merasa malu untuk menemui Kuang Hood, maka akhirnya dia pun menyembunyikan diri, tak pernah muncul lagi di dunia Kang Ou. Waktu Kuang Hood mencarinya ke rumah Siao Ling Chu, dari seorang pelayannya dia diberitahu akan kejadian semalam yang menimpa majikannya, karena kuatir majikannya membunuh diri maka pelayan setia ini membocorkan kejadian memalukan ini kepada Kuang Hood minta bantuannya untuk menuntut balas bagi penasaran majikannya. Saking kusarnya, Kuang Hood mencari Taibi Ubekan, akhirnya pada suatu hari dia mendapat kisikan dan bantuan seorang sahabat, pada sebuah desa dia berhasil menemukan Taibi. Sudah tentu Taibi tahu kedatangan Kuang Hood adalah hendak menuntut balas dan melabrak dirinya, namun sedikitpun dia tidak takut lagi, malah menyambutnya dengan gelak tawa, begitu berhadapan lantas berkata, Kuang Hood, kau datang terlambat Siao Ling Chu sekarang menjadi milikku, istri teman sendiri pantang diganggu, aku tidak ingin hatimu sedih, maka lebih baik kau lekas pergi saja, selanjutnya kau pun tak urah menemui Siao Ling Chu. Karena sedang marah Kuang Hood tidak banyak bacot lagi segera dia melabraknya hendak merenggut jiwanya, setelah keduanya bergebrak ramai, betapapun Taibi berkepandaian lebih rendah, lama-kelamaan dia bukan tandingan Kuang Hood, akhirnya tulang punggungnya terpukul patah oleh pukulan Kuang Hood. Di saat Kuang Hood hendak menambahkan sekali pukul menamatkan jiwanya, tiba seorang gadis dengan air mata bercucuran berlari keluar dari rumah, menubruk ke badan Taibi, teriaknya dikrung, Kuang Toako, jangan, jangan kau membunuhnya. Aku, aku bersalah kepadamu, aku sudah menikah dengan dia, gadis ini bukan lain adalah Siao Ling Chu yang dicarinya. Kuang Hood ingin mencununtutkan balas, tak taunya pujaan hatinya sudah menjadi istri musuhnya, keruan Kuang Hood menyengir sedih, terpaksa dia telan air matanya, tinggal pergi tanpa bersuara. Ternyata waktu Kuang Ilutu bekan mencari Siao Ling Chu, Taibi selangkah lebih dulu menemukannya. Taibi berusia lebih muda dan tampan, pandai ngomong lagi, berlutut di hadapan Siao Ling Chu dia minta ampun serta membujuk dengan kata manis madu, dikatakan perbuatannya lantaran amat mencintainya, karena kesadarannya kelelap, baru dia nekat melakukan perbuatan terkutuk itu. Dia bersumpah untuk menjadi suami Siao Ling Chu yang baik, mohon Siao Ling Chu sudi mengampuni segala kesalahannya. Dasar Imam Siao Ling Chu kurang teguh, mengingat dirinya sudah ternoda, terang malu menikah dengan Kuang Hood, meski tindak tanduk Taibi terlalu kejam dan jahat serta rendah, betapapun orang berbuat kotor lantaran teramat mencintai dirinya, apalagi beras sudah jadi nasi, masa depan dirinya terpaksa harus pasrah kepadanya. Begitulah, seorang pendekar wanita Budiman yang kolos dan jujur, terpaksa telah menikah dengan seorang gembong iblis yang hina dan jahat. Sejak peristiwa itu Kuang Hood amat terpukul sanuberinya, akhirnya dia mengasingkan diri ke atas gunung, bersumpah selama hidup takkan menikah, tapi dia tidak lantas cukur gundul jadi huwesio, setelah dia saksikan sendiri anak pungutnya Bok Ji Sin menempuh jalan susat, beruntung mengalami pukulan batin yang berat ini, hatinya semakin kecewa, baru dia mencukur gundul menjadi huwesio. Kuang Hood menjadi huwesio sedang Taibi menjadi bungkuk. Dari seorang pemuda yang gagah tampan, Taibi berubah jadi manusia jelek rupa bungkuk lagi karena tulang punggungnya patah terpukul. Kuang Hood sudah tentu dendamnya bukan kepalang terhadap musuh bebuyutnya yang satu ini. Cacat badan Taibi bukan saja mempengaruhi jasmaninya, rohaninya pun berubah sama sekali, wataknya yang memang sudah kejam berubah semakin buruk. Memangnya hobi dan cita hidupnya berbeda jauh dengan Xiao Ling Chu, setelah badannya cacat, perangainya semakin pemarah dan sering bertengkar dengan Xiao Ling Chu. Lama-kelamaan Taibi merasa rendah diri, sering dia mencari alasan menghajar dan menyiksa Xiao Ling Chu untuk melampiaskan penasaran hatinya, lama-kelamaan Xiao Ling Chu tak tahan lagi akhirnya dia minggat. Bing-bing Taishu sudah menempuh jalan sucinya, hatinya sebetulnya sudah setenang air, tak nyana kedatangan Taibi hari ini, bukan saja menimbulkan riak gelombang dalam sanubarinya yang terang, sekaligus memberikan pukulan batil laksana batu besar yang dileburkan ke dalam air yang tenang itu. Setelah tiga puluhan tahun berpisah, baru pertama kali ini dia mendengar kabar Xiao Ling Chu, tak urung dia bersedih dan merasakan penderitaan Xiao Ling Chu dengan pengalaman hidupnya yang sengsara dan tidak bahagia. Kejadian tiga puluh tahun berselang kembali terbayang dalam benak bing-bing Taishu, tak urung berkaca air matu di kelopak matanya, seolah dia baru sadar dari mimpi buruk, dibukanya sebelah matanya yang belum cacat. Celingukan kian kemari sambil mengigau, di mana Xiao Ling Chu berada tahu bayangan Xiao Ling Chu sudah lenyap. Dengan lirih Hui Syok Sinni bersabda, manusia dan aku sudah terlupakan, layu kosong berdampingan. Dunia Hui sudah putus, kenapa disinggung lagi? Kong Kong Ka sudah letih, silakan masuk istirahat. Bing-bing Taishu menghela nafas, katanya, benar, kejadian yang sudah lampau tak perlu diangkat lagi. Baru sekarang Hang Lei Molly berkesempatan maju menghadap bing-bing Taishu serta utarakan maksud kedatangannya. Tau orang adalah putri sahabat lamanya. Bing-bing amat senang, katanya, ayah dan gurumu dulu adalah teman daiku di waktu preman, waktu itu kau belum lahir, hari berselang dengan cepat, sekejap matah, 30 tahun sudah lalu. Kau mau pergi ke Siu Yang San, mau menemui gurumu. Ya, ayah pun akan menuju ke sana, dalam perjalanan pulang kita akan kemari menyambangi Taishu. Kalau begitu lekaslah kau berangkat, situasi di Siu Yang San cukup genting, lebih baik kalau kau lekas berkumpul dengan guru dan ayahmu, supaya mereka tidak khawatir. Taishu, aku ingin ajak Cheng Hun cici dalam perjalanan ini, pinta Hang Lei Molly. Jilian Cheng Hun tahu maksud baik Hang Lei Molly, bukan mustahil di Siu Yang San mereka bisa bertemu dengan Bulim Tian Kiao, namun dia ragu. Untung bing-bing segera berkata, baik, lekas kalian berangkat, meski mataku picak sebelah, namun Tai Ibi sudah tahu kepandayan kuku kira dia takkan berani datang lagi. Bahwa bing-bing memang tidak terluka dalam, maka dengan lega Jilian Cheng Hun berangkat bersama Hang Lei Molly. Tatkala itu hari sudah terang tanah, setelah pamitan kepada bing-bing tai su segera mereka menempuh perjalanan. Dua orang menunggang seekor kuda, hari itu mereka menempuh tiga ratusan li jauhnya, jarak kong bing-bing siang terletak di Angkok San ke Siu Yang San kira seribu li jauhnya, diperkirakan tengah hari ketiga mereka sudah akan tiba di tujuan. Dalam tiga hari ini hubungan kedua orang semakin intim dan dekat, waktu itu mereka mulai memasuki daerah pegunungan, menurut perhitungan jarak JHW Icheng di kaki gunung Siu Yang San tinggal seratusan li saja. Tak nyana dikala kuda dicongklang, tiba terdengar kesiur senjata rahasia yang memecah udara menerjang tiba, lekas Hang Lei Molly memukul jatuh dengan kebutnya, kiranya sebutir batu yang tepat melukai kaki kudanya. Lekas mereka lompat turun, tahu dua orang muncul di hadapan mereka, bukan lain adalah Sinto Taibi dan Kong Sun Ki. Agaknya Kong Sun Ki memang sudah menduga bahwa sumoainya cepat atau lambat pasti akan pergi ke JHW Icheng kediaman ayahnya, dia paling takut bila Seng sumoai ini membuka kedok kejahatannya selama ini di hadapan Seng ayah, kalau kejahatan lain mungkin dirinya masih boleh. Diampuni namun mengkhianati bangsa dan berkomplot dengan negeri Kim, justru suatu hal yang paling dihina oleh ayahnya, bukan mustahil jiwanya akan dicabut bila ketangkap, oleh karena itu sengaja dia melambatkan perjalanan, sekaligus menunggu Hang Lei Molly tiba serta mceg cegatnya di tengah jalan. Kaget dan gusar pula Hang Lei Molly dibuatnya, bentaknya, Kong Sun Ki, besarnya limu, berani kau mengganas di depan rumah ayahmu, tidak takut kau bikin beliau mati jengkel. Kan masih seratusan li jauhnya, umpama tenggorokanmu pecah, ayahku takkan bisa mendengar suaramu. Begitu menubruk maju angin amis segera menyempuk hidung, lekas Hang Lei Molly gunakan gerakan naga melingkar menggeser langkah, dalam sekejap metu dia bergerak di dalam sembilan posisi kedudukan yang berlainan, sekaligus menyerang dengan sembilan tusukan pedang. Kong Sun Ki gelak, Serunya, memangnya kengsin kiam hoatmu bisa berbuat apa atas diriku. Di tengah gelak tawanya terdengar suara berdering ramai, telapak tangan terayun pedang Kong Sun Ki sekaligus menangkis dan menggaris, sekali gerakan sekaligus dia pun patahkan sembilan tusukan pedang Hang Lei Molly, serangan pedang yang rumit dan lihai dengan mudah dapat dia punahkan. Sepuluh jurus kemudian Kong Sun Ki sudah mulai unggul di atas angin, tapi untuk segera mengambil kemenangan masih belum gampang. Si Bung Kuk tiba bersuara, Lohu tiada tempo menunggu lagi, biarlah aku selesaikan saja, tiba dia melangkah maju, tanpa malu menjaga gengsi segala, tiba lengan bajunya terkembang, tak segannya dialancarkan serangan mematikan kepada Hang Lei Molly. Untung Gin Kang Hong Lei Molly amat tinggi, dengan gerakan menekuk dada jumpalitan di tengah mega, dia berhasil hindarkan diri dari samberan tisyun Kang Si Bung Kuk, tapi tak urung mukanya kesampuk hawa dingin yang membuat sekujur badannya merinding dada pun seperti ditindi batu ribuah kati, hampir saja di atas kuat bernapas lagi. Lekas Jilian Cheng Hun mainkan serulinya menubruk maju, dia menghadang di antara Kong Sun Ki dengan Hang Lei Molly. Tanpa hiraukan godaan Kong Sun Ki dengan sengit di alam berkong Sun Ki sehingga orang tidak berkesempatan menguda Hang Lei Molly permainan serulinya lain dari yang lain, sehingga Kong Sun Ki yang berkepandayan jauh lebih tinggi mau tidak mau harus perhatikan juga untuk melayaninya. Setelah berhasil mengganti napas, Pak Kepalang Gusar Hang Lei Molly, namun dengan menyeringai sadisi bungkuk menubruk maju seraya menutup dengan telunjuknya, kontan Hang Lei Molly seperti ditusuk anak panah yang dingin, tanpa kuasa dia bergidik kedinginan. Sebat sekali tau si bungkuk sudah melejit tiba di hadapannya, pelapak tangan orang sudah menempeleng ke kepalanya. Lekas Hang Lei Molly gunakan soat hoa keting, kembang salju menutup kepala, tangan kanan menggetarkan ujung pedang, dengan tepat dia incar koan goan hiap di tangan si bungkuk, Tian Lo Hutim dan Keng Sin Kian Hoat merupakan dua kepandayan tunggal yang tiada taranya dalam bulim. Si bungkuk cukup tau diri akan kelihayan kedua serangan ini, lekas dia ubah gerak serangannya. Sayang sekali lewekang Hang Lei Molly masih terpaut cukup jauh dari lawannya, dalam sepuluh jurus dia masih mampu bertahan, lama-kelamaan jelas dia takkan kuat melawan. Di sebelah sana Kong Sun Ki sendiri pun ingin benar menyudahi pertempuran ini, selekasnya sekali pukul dia sampuk pergi seruling Cheng Hun, tihar badannya melejit ke depan, bersama si bungkuk serempak dia menggeroyok Hang Lei Molly. Dalam pada itu si bungkuk sudah membendung jalan mundur Hang Lei Molly, begitu tiba Kong Sun Ki lantas mecang gempur dengan pukulan telapak tangannya, dalam detik yang gawat dengan sekali pukul dia pasti berhasil menamatkan jiwa Seng Sumo Ai itu, tiba terasa angin tajam menerjang tiba, ternyata Jilian Cheng Hun keburu mengudak tiba, serulingnya terayun menutup Hang Hu Hiat di punggung Kong Sun Ki. Untuk menyelamatkan diri Kong Sun Ki terpaksa harus membuang diri ke samping, namun sebat sekali dia sudah membalik seraya mengayun pedang menangkis seruling Jilian Cheng Hun. Namun Jilian Cheng Hun sudah kalap, dia malah menyerang dengan dekat tanpa hiraukan jiwa sendiri. Ji Mo Ai, seru Kong Sun Ki gusar, jangan kau tidak tahu diri kalau tidak jangan salahkan aku tak kenal kasihan lagi kepadumu. Si bungkuk tiba menyeringai dingin, serunya Kong Sun Ki kau tidak tega turun tangan, biar kuakili kau saja, terdengar belang dari kejauhan dia layangkan telapak tangannya, dengan telak Jilian Cheng Hun kena dipukulnya mencelat jungkir balik dan roboh sejauh setombak lebih. Keruan bukan kepalang kejut Hang Le Moli, cepat sekali si bungkuk sudah membalik badan menghadapi dirinya dengan serangan mematikan, dari samping Kong Sun Ki sekaligus menyerang dengan pukulan beracun, dapatlah dibayangkan betapa dasyat kekuatan gempuran dua tokoh silat yang mengamuk ini. Untunglah pada detik gawat ini, terdengar suara ting-ting seperti tongkat besi menyentuh tanah, cepat sekali datangnya, si bungkuk kaget, teriaknya. Siapa yang datang, belum lenyap suaranya, tampak pendatang itu sudah muncui, terdengar orang mendamprat, kurang ajar, kau si bungkuk ini berani menganiaya putriku, yang datang bukan lain adalah ayah Hang Le Moli, yaitu Liu Goan Chong. Lenyap suaranya orangnya pun tiba, kontan Liu Goan Chong ayun tongkatnya, Kong Sun Ki sudah likapok karena pengalaman yang terdahulu, tersipu dia menyingkir ke samping, sementara si bungkuk ayun telapak tangannya memapak ke depan, tongkat besi Liu Goan Chong bagai anak panah dan menerjang datang sama hebatnya, tidak menjadi kenor karena tangkisan pukulannya itu. Keruan kejut si bungkuk bukan main, kas dia ubah dari pukul jadi mencengkram, dengan jurus Li Onggo Ti Yang Sip menjibak jenggot di mulut naga, dia berhasil menangkap ujung tongkat, berbareng jari tangan kiri mengacung dengan tenaga-tenaga tutukan Hian Im Chi menyerang. Cukup mendorong tongkatnya Liu Goan Chong bikin cekalan tangan orang tergetar lepas, lekas orang mencelat tiga tombak jauhnya teriaknya. Liu Heng, berhenti dulu, ini salah paham. Bahwa sodokan tongkat Liu Goan Chong berhasil ditahan dan dituntun ke samping sehingga tidak melalui wan diam Liu Goan Chong heran namun dia yakin dirinya masih bisa mengalahkan lawan. Khawatir akan keselamatan putrinya segera dia membentak. Salah paham apa tongkatnya terangkat hendak menghajar lagi. Aku tidak tahu dia adalah putrimu, biarlah aku minta maaf saja kepadamu. Kau bersama Kong Sun Ki berani kau mengatakan tidak tahu akan putriku, dan perat Liu Goan Chong, dalam pada itu, melihat si bungkuk kelihatannya jari menghadapi Liu Goan Chong, khawatir si bungkuk merat meninggalkan dirinya, tanpa menunggu Liu Goan Chong menyerangnya dengan tongkat, dia angkat langkah seribu lebih dulu. Dari nada bicara Liu Goan Chong, si bungkuk tahu bahwa hawa murni orang masih kuat dan penuh dalam hati diam-diam dia mencelos. Kiranya dengan hian imci tadi diam-diam dia membokong Liu Goan Chong, bahwa dia tidak segera lari karena ingin melihat hasil bokongan. Sebagai seorang ahli silat, mendengar suaranya saja sudah bahwa luekang orang masih setingkat lebih tinggi segera dia pura memukul terus putar badan lari sifat kuping. Karena memikirkan keselamatan putrinya Liu Goan Chong tidak sempat mengejar musuh, waktu dia berpaling, masih dilihatnya putrinya berputar dua lingkaran dengan langkah sempoyongan. Kiranya digencek oleh dua tenaga raksasa dua tokoh kosan, badan Hong Lei Moli tergetar seperti terbawa angin Iesus, belum kuasa mempertahankan diri, lekas Liu Goan Chong memburu maju memapahnya, tanyanya, Ye Au Ji, bagaimana kau? Hong Lei Moli menarik napas, sahutnya, lihai benar, untung tidak sampai terluka, hanya, Hun Moai terluka, ayah lekas kau tolong dia. Ilmu pertabiban Liu Goan Chong lihai, hanya merabak urat nadi putrinya dia sudah tahu memang dia tidak terluka apa, legalah hatinya, lekas dia ke sana memeriksa keadaan Jilian Cheng Hun. Jilian Cheng Hun rebah semaput di atas tanah. Lekas Liu Goan Chong memapahnya lalu tempelkan telapak tangan ke punggungnya, sejalur hawa murni yang hangat dia salurkan. Kebadan orang serta mengulutnya lagi sehingga darahnya lancar. Kira setengah sulutan, dupa tiba Jilian Cheng Hun memuntahkan sekumur darah kental. Untung jantungmu tidak sampai tergetar luka, gampang diobati, kata Liu Goan Chong seraya menjejalkan sebutih siow huan tan ke mulut Jilian Cheng Hun. Kira setengah sulutan dupa lagi Jilian Cheng Hun sudah siuman dan segar kembali. Mengingat urusan kaipang amat penting, Liu Goan Chong lantas berkata, Baiklah, JHW I Cheng tinggal seratusan li lagi, hati kau jaga nona Jilian, marilah ke rumah gurumu merawat kesehatannya. Tetap menunggang seekor kuda Hang Le Moli berdua menjalankan tunggangannya pelan, Liu Goan Chong tidak usah kembangkaan ginkang dengan langkah lebar dia mengikuti di belakang. Di jalan Hang Le Moli ceritakan kejadian dikombingsi kepada ayahnya, Liu Goan Chong kaget dan senang, kaget karena si bungkuk bersekongkol dengan Kong Sun Kim luruk ke siow yang san, mungkin mempunyai musliat tertentu, senang karena sahabat tuannya tidak kurang suatu apa. Tak lama kemudian hari mulai petang, untung malam itu bulan purnama, kuda pemberian Song Kim Kong kuda yang terlatih baik di Medan Laga, walau jalan gunung sukar dilalui, mereka masih bisa menempuh perjalanan di tengah malam. Jilian Cheng Hun menggelendot di punggungnya memeluk perut Hang Le Moli berpegangan kencang, lama-kelamaan dia menjadi puyas, sembari jalan Hang Le Moli menuturkan pengalamannya selama berpisah, demikian pula Liu Goan Chong ceritakan pengalamannya juga, bahwa dia sudah bertemu dengan siow Goh Kang Kun, orang sudah minta maaf akan kesalahannya tempo dulu dan lain. Keruan merah muka Hang Le Moli, akhirnya dia membelokan pembicaraan tanyanya, ayah, katanya kau. Pernah berputar ke Kogoan untuk menyelesaikan suatu urusan, sebetulnya urusan apa? Panjang kalau diceritakan urusan ini penting sangkut lautnya dengan persoalan Kaipang, sampai di sini dia angkat kepala, tiba tertawa, katanya Tuk terasa kita sudah tiba di tujuan, tentang soal itu tak lama lagi kau akan mengerti, marilah bicarakan di rumah gurumu. Tujuh tahun sejak Hang Le Moli meninggalkan perguruan, baru hari ini kembali, sudah tentu girang dan sedih pula hatinya, waktu dia angkat kepala, dari kejauhan lapat kelihatan sinar lampu di dalam rumah gurunya, katanya senang. Suhu ada di rumah, entah kenapa malam selarut ini beliau belum tidur juga, tatkala itu rembulan sudah larut ke barat, hari menjelang kentongan keempat. Setelah membangunkan Jilian Cheng Hun serta membantunya turun, Hang Le Moli lantas mengetuk pintu. Loh, sudah sampai? Jilian Cheng Hun tersentak kaget dari tidurnya, eh, kenapa tiada orang yang membuka pintu? Hang Le Moli juga heran, segera dia berseru, Suhu, aku pulang bersama ayah menengotmu, sembari berkata dia dorong pintu terus melangkah masuk, tampak lampu masih menyala di ruang besar, namun tak kelihatan bayangannya. Liling ini tinggal separoh, jelas barusan ada orang di rumah ini. Tiada tanda perkelahian di sini, lalu kemana mereka? Aneh demikian Gu Mam Hong Le Moli. Liu Gu An Cong berkata, kepandaian silat keurumu tiada bandingannya di dunia ini, bersama Kok Ham lagi, dengan kekuatan mereka berdua tokoh sakti mana dalam dunia ini yang kuat melawan mereka? Untuk ini kau tak usah khawatir. Yang harus khawatirkan musuh bertindak licik menggunakan kera kejimen bokong. Aku hanya khawatir Suhu tertipu mentah, demikian Hong Le Moli utarakan isi hatinya. Kau maksudkan putra mestikanya itu tanya Liu Gu An Cong. Memangnya, Suhu amat benci terhadap kejahatan, sudah tidak mengakuinya sebagai putra lagi, namun betapapun Kong Sun Ki adalah putra tunggalnya, Kong Sun Ki pandai putar bacot, kuatirku dengan bujuk manis, Suhu ku ditipunya pergi. Memang kemungkinan, tapi Hoa Kok Ham sudah tiba di sini, urusan tentu lain, Sudahlah tidak perlu banyak khawatir, yang penting carikan tempat untuk istirahat nona Jillian. Ya, kata Hong Le Moli, biarku periksa kamarku dulu apa masih ada? Biarlah adik Hun tidur di kamarku dulu. Setelah menyalakan sebuah lilin Hong Le Moli membuka pintu kamar yang dulu dia tinggali, tampak segala sesuatunya tetap tidak perubah, disapu bersih dan selalu terawat baik, malah kasur dan spray baru saja diganti yang baru, agaknya suhunya sudah tahu bahwa dirinya hendak pulang, maka sudah dipersiapkan lebih dulu. Legalah hati Hong Le Moli, maka diar bahkan Jillian Cheng Hun di atas ranjang, kembali Li Ugo An Cong memeriksa keadaannya setelah ganti obat, dia berkata, keadaanmu lebih baik, dalam tiga hari ini kau boleh turun ranjang, nona Jillian, sekarang jangan kau banyak pikiran, rebahlah istirahat dengan hati tentram, tidurlah. Tujuh tahun sudah Hong Le Moli meninggalkan kamar tidurnya ini, namun semuanya serasa serba baru dan bersih dan lengkap, tiada satu apapun yang kelihatan janggal. Seakan baru kemarin dia keluar dan hari ini kembali. Akhirnya dia bercermin duduk di depan toilet, terbayang akan kehidupan masa lalu, pelantangannya menarik laci, tiba sorot matanya tertuju kepada sebuah benda, tanpa terasa dia menjublek seketika. Itulah sebuah kotak ukiran yang terbuat dari kayu kuning, kotak mainan hasil karyanya sendiri di waktu kecil, di dalam kotak ini tersimpan dua butir kacang merah, di atas kacang merah itu masih ada bekas goresan kuku jarinya, malah dia sendiri yang memetik kacang merah ini dari atas pohon. Entah mengapa suatu ketika kedua butir kacang merah ini tiba hilang bersama kotak ini, hal ini tidak menjadi perhatiannya lagi. Tahu dua tahun yang lalu setelah dia berkecimpung di dunia persilatan dan menjabat bulim bengcu, Xiao Goh Kankun mengutus anak buahnya mengantar kotak ini, waktu itu dia sudah bertanya, kenapa barang miliknya yang hilang kok terjatuh ke tangan Xiao Goh Kankun dan sekarang dia kembalikan sebagai kado. Beberapa kali setiap berhadapan dengan Hoa Kok Ham selalu tak sempat dia menanyakan persoalan kecil ini. Kini Hang Lei Moli keluarkan kotak emas berisi kacang merah pemberian Hoa Kok Ham dulu, dia kembalikan kacang merah pada tempatnya semula, dengan termenung dia pegangi kotak dan kacang merah itu, entah apa yang sedang dilamunkan. Di saat dia melamun itulah tiba didengarnya gelak tawa panjang orang dari kejauhan, gelak tawa kumandang dan berirama, Hang Lei Moli tersentak berdiri dan berteriak kegirangan, Ayah, coba dengar, bukankah itu gelak tawa Hoa Kok Ham belum habis dia bicara? Didengarnya pula irama seruling yang merdu mengalun tinggi laksana musik dewata yang kumandang di tengah angkasa, gelak tawa dan seruling sama berpadu dan senada. Semula Jilian Cheng Hun sudah pejamkan metu dan layap hampir pulas begitu mendengar seruling kontan dia tersentak bangun, katanya berduduk dengan metu bersinar girang, Cici, bukankah itu suara seruling bulim Tian Kiao? Liu Guancong cegah Jilian Cheng Hun turun ranjang, lalu dengan menarik tangan putrinya mereka berlari keluar, setiba di ruang tamu berkerut alis Liu Guancong, katanya berbisik, ku kira mereka sudah akur, kenapa masih adun wekang? Memangnya bentrok lagi? Hang Lei Moli juga merasakan gelak tawa dan irama seruling memang sedang adu kekuatan wekang, kedua pihak setanding sama kuat. Tengah hatinya wez-wez tau gelak tawa dan irama seruling berhenti di depan pintu, tampak si Ogo Kankun dan bulim Tian Kiao beranjak masuk sambil bergan dengan tangan, dari sikap mereka yang intim dan tersenyum simpul seperti kakak beradik saja, tiada tanda bermusuhan. Legalah hati Hang Lei Moli. Sekian lamanya dia berdiri menjubelek, tak tahu apa yang harus dia bicarakan. Ternyata begitu melihat Hang Lei Moli, Si Ogo Kankun dan bulim Tian Kiao sama melengak, namun kedatangan Hang Lei Moli memang sudah dalam merabaan mereka, leka sekali mereka sudah berseru girang, ah, jing ye au, kau sudah tiba dan seorang berkata, nona liu, capeklah kau di tengah jalan sapa kata yang pendek dan simpatik masing mengandung perasaan hati yang berlainan untuk pertama kali ini Si Ogo Kankun memanggil namanya, itu pertanda bahwa segala kesalahan paham sudah dimaklumi, demikian pula bulim Tian Kiao merubah panggilan untuk menyatakan bahwa dia terima menjadi teman karib saja, kata letih di tengah jalan secara tidak langsung memberi kisikan kepada Hang Lei Moli bahwa orang yang menolong dia dengan timpukan mutiara memang dia adanya. Sudah tentu pertemuan segi tiga hari ini jauh di luar perkiraan Hang Lei Moli, tak sempat girang atau bingung, segera dia bertanya, Kong Sun Ki si keparat itu, pernah kemari tidak? Kong Sun Ki tanya Si Ogo Kankun heran, tidak pernah dia kemari? Lalu pernahkah seorang tua bungku kemari? Bulim Tian Kiao segera menimbrung, maksudmu Sinto, bungku kesakti, taibi. Dia juga tidak kemari. Kini giliran Hang Lei Moli yang keheranan, katanya, lalu kemana guruku? Kukira beliau ditipu oleh Kong Sun Ki. Besok pagi Kaipang akan membuka rapat besar di Siu Yang San. Hang Hwe Liong yang diangkat sementara sebagai pejabat pangcu dengan diketahui para tiang lo mengirim kartu undangan meminta Kong Sun Ciampu hadir pada rapat besar mereka sebagai tamu agung, pihak Kaipang yang merupakan sindikat terbesar di seluruh jagad kali ini menggunakan tata adat yang paling meriah dan besaran untuk mengundang beliau, terpaksa Kong Sun Ciampu tidak enak menolaknya, demikian tutur Siu Gou Kankun. Bulim Tian Kiao menyambung, kentongan kedua tadi baru Kong Sun Ciampu menaik ke atas gunung, kita mengantarnya sampai di tengah jalan, pulangnya karena terlalu iseng, Hoa Heng ajak menjajal Ibu Wukang, tak kira kalian sudah tiba di sini, kalau satu jam kalian datang lebih pagi tentu bisa bertemu dengan gurumu. Legalah hati Hong Lei Moli, namun dia merasakan di belakang kejadian ini ada urusan yang kurang benar. Kapan kalian tiba di sini? Tanya Li Ugo An Cong. Sudah tiga hari aku berada di sini, Tem Heng Si Baru. Kemaren, Sahut Hoa Kok Heng. Kalian sudah bertemu dengan Hang Hwe Liong, tokoh penting Kaipang sudah naik ke gunung sebelum. Aku tiba di sini, sebagai orang luar, menurut aturan Kang Ho, tak enak kita mencampuri urusan mereka. Rada janggal kalau demikian, biasanya Kaipang paling cepat mengirim berita, apalagi hanya terpaut di atas dan di bawah gunung saja, tentunya pihak mereka sudah tahu akan kehadiran kalian di JHW I Cheng ini, kenapa mereka mengundang Kong Sun In tanpa mengundang kalian? Memangnya aku pun sedang keheranan akan persoalan ini, menurut undang Kaipang, selamanya tak pernah mengundang orang luar hadir dalam rapat besar tokoh mereka, kalau mereka hendak pilih Pang Chu Baru dan minta sesama tokoh kosendunia persilatan menjadi saksi, tentunya tidak pantas hanya mengundang guruku saja. Kebetulan kalian berada di sini, adalah pantas kalau Hang HW Eliong juga mengundang kalian. Mungkin karena Kong Sun Ciampua dianggap suon rumas di sini, demikian Bulim Tian Kiao menimbrung. Kita tidak diundang, sudah tentu tak enak ikut Kong Sun Ciampua ke sana. Menurut perhitunganku, kalian akan tiba dalam dua hari ini, kan lebih menyenangkan aku menunggu kalian saja di sini. Kabarnya Ciciku berada di Kong Bing Si, apakah Nonaliu bertemu dengan dia? Memangnya aku ini seperti pikun sejak tadi kan sudah harus ku beritahu kepadamu. Bukan saja aku bertemu dengan Cicimu, malah waktu datang aku mengajak seorang, kini dia sedang menunggu kau. Siapa? Tanya Bulim Tian Kiao melengak, sudah di sini kenapa tidak keluar? Dia terluka, tak usah khawatir, sekarang lukanya tidak berbahaya, cuma belum boleh turun ranjang, lekaslah kau menengoknya, dia berada di kamarku dulu. Bulim Tian Kiao sudah membadai, maka lekas dia berlari masuk, waktu tiba di depan pintu Bulim Tian Kiao sengaja batuk pelan, terdengar suara yang amat dikenalnya bertanya, siapa? Anilah aku, sahut Bulim Tian Kiao kegirangan lekas, dia menyingkap kerai dan melangkah masuk tampak Jelian Cheng Hun duduk di pinggir ranjang, mukanya pucat kekuningan, biji matanya yang bercahaya berkaca tengah mengawasi dirinya dengan mendelong. Sungguh kasihan dan sayang serta menyesal sekali hati Bulim Tian Kiao, katanya lirih, adik Hun, kau terlalu menderita, bagaimana lukamu? Tak nyana kami masih bisa bertemu, aku kemari mencari kau, apa kau tahu? Mendengar ucapan seng sumuai seperti terketuk sanubare Bulim Tian Kiao, tanpa sadar dia genggam kencang kedua tangannya, lalu dengan ujung lengan bajunya diakesut ayamatu Jelian Cheng Hun, katanya berbisik di pinggir telinganya, adik Hun, akulah yang menyiapkan harapanmu, semoga selanjutnya aku bisa menambal kekuranganku dulu. Kalau di dalam kamar Bulim Tian Kiao dan Jelian Cheng Hun sedang dimabuk asmara, demikian pula si Ogo Kang Kun yang berhadapan dengan Hong Lai Moli tengah berpandangan, banyak perkataan yang perlu mereka biarakan, namun tak tahu dari mana mereka harus mulai. Tiba Liu Guancong berkata dengan tertawa, sekarang sudah lewat kentongan tiga, sudah saatnya kalian berangkat. Semula Hong Lai Moli melengak, tapi Liu Guancong lantas menambahkan, bukankah kau kemari karena persoalan Kaipang? Hong Lai Moli tersentak sadar, katanya benar, rapat Kaipang besok pagi dibuka, biarlah kita jadi tamu yang tak diundang saja, sekarang memang harus berangkat. Bukan kita, namun hanya kalian saja ujar Liu Guancong tertawa, aku masih perlu memeriksa Luka Nona Jelian sekali lagi, kalau tidak menguatirkan baru aku bisa menyusul, yang benar dia sengaja memberi kesempatan kepada si Ogo Kang Kun untuk menemani putrinya. Merah muka Hong Lai Moli, katanya, kalau begitu, biar kita berangkat dulu. Ayah kau harus lekas datang lho. Bunga salju sedang berterbangan di angkasa, hawa semakin dingin, namun hati kedua muda mudi ini justru sedang membarah hangat. Watak si Ogo Kang Kun biasanya memang terlalu latah, namun berdampingan untuk pertama kalinya dengan seng pujaan, entah kenapa sikapnya jauh berbeda, setelah jauh mereka menempuh perjalanan, baru dia berhasil menemukan alasan untuk bicara. Jing Ye Au, apa benar kau kemari lantaran persoalan Kaipang Melulu? Jadikah sudah bertemu dengan Bu Sutun dan Hun Jian? Di samping untuk menemui Suhu, supaya beliau menghukum putranya yang durhaka dan hianat, sekaligus bantu Bu Sutun mencuci bersih nama baiknya. Apa hal ini sudah kau beritahu kepada guruku? Alamat Suhu sudah ku beritahu kepadanya. Bu Sutun belum pernah kemari, namun kejadian yang menimpa dirinya sudah ku sampaikan kepada gurumu. Apakah Suhu bilang hendak bantu mencuci bersih nama baiknya? Kita percaya kepada Bu Sutun, sayang tidak punya bukti, bagaimana mungkin mencuci nama baiknya? Dan lagi ini persoalan intern pihak Kaipang sendiri, orang luar tak boleh mencampuri. Kalau bukan melulu persoalan intern bagaimana? Aku justru punya bukti. Apa Si Ogo Kan Kun kaget? Apakah untuk merebut kedudukan ini Hang Hwe Liong berintrik dengan musuh luar? Kau punya bukti apa? Maka berceritalah Hang Le Moli tentang pengalamannya di tengah jalan serta jelaskan hasil analisa menurut kesimpulannya. Ada kejadian ini Si Ogo Kan Kun kaget, kalau begitu Hang Hwe Liong benar berintrik dengan musuh. Begitulah, kejadian yang kualami merupakan bukti bahwa semua kejadian ini memang seolah sudah direncanakan lebih dulu. Setelah membicarakan urusan Kaipang, kini rasa kikuk kedua belah pihak sudah semakin tawar, pembicaraan mereka semakin lancar dan intim. Berdebar jantung Hang Le Moli waktu melihat Si Ogo Kan Kun mengawasinya dengan senyuman melamun, tanyanya lirih, Kau tertawa apa? Sungguh menggelikan dulu aku tidak tahu bahwa kau adalah teman baik Hun Jian, tak nyana bahwa hari kedua kau pun datang ke rumahnya. Kalau kau tahu, aku tidak akan pergi tergesa, sampai namapun tidak kutinggalkan karena ketergesaku itu, sehingga tertunda. Bertahun kemudian baru kita bertemu Muka. Agaknya takdir memang sudah menentukan. Oh, jadi waktu itu kau sudah tahu tentang diriku dan mencari ku tanya Hang Le Moli. Sejak lama aku tahu akan dirimu, lalu sejak kapan kau tahu tentang diriku? Waktu di rumah Hun Jian itulah, untuk pertama kali aku mendengar namamu. Kau tidak meninggalkan nama, namun orang banyak sudah menduga akan dirimu. Kalau begitu aku lebih dulu tahu akan dirimu daripada kau tahu akan diriku. Aku tahu sejak lama kau sudah menemui ayahku, lebih lama dari apa yang kau tahu, sebelum bertemu. Ayahmu, dari gurumu aku sudah tahu bahwa kau adalah nona cilik yang berwatak keras, pintar dan nakal. Lo, jadi kau sejak lama sudah kenal guruku dan pernah tinggal di rumahnya? Malah dari gurumu aku mendapat sebuah benda tanda meta. Belakangan benda ini ku berikan kepadamu sebagai kado, kau merasa aneh bukan? Hang Le Moli tertawa berseri, dia keluarkan kotak emas itu serta memukanya, katanya sambil mengambil kedua butir kacang merah itu. Oh, jadi begitu, memangnya aku sedang heran, mana mungkin kacang merah mainanku sejak kecil terjatuh ke tanganmu, dari mana kau bisa menemukannya? Aku sendiri sudah lupa kapan kedua kacang ini hilang. Suatu hari aku membalik buku di kamar buku gurumu, tak sengaja aku temukan di dalam selah lemari. Di saat aku menimangnya gurumu masuk, dia tahu kotak kayu bikinanmu dulu, kacang di dalamnya adalah petikanmu waktu kau berumur tujuh tahun dan dipondong di atas pundaknya. Karena sepasang kacang merah ini menimbulkan seleranya bercerita. Malam itu secara panjang lebar dia menceritakan tentang dirimu kepadaku, katanya putera satunya yang dia miliki mainnya Ieweng, maka hanya kau saja yang paling disayangnya. Dia harap kita berkenalan maka kacang merah itu dia berikan kepadaku, untuk tanda bukti menemui kau. Kotak kayu itu dia tinggalkan di dalam kamarmu. Katanya seluruh barang di dalam kamarmu harus tetap seperti sedia kalah, untuk mengenang kembali dirimu. Berkaca air matahang lemoli, katanya, begitu sayang suhu kepadaku, entah bagaimana aku harus membalas budinya. Kebaikannya terhadapku, aku pun tak tahu kera bagaimana membalasnya. Tentunya kau pun mengerti, kedua kacang merah ini dia berikan kepadaku betapa besar arti kedua kacang merah ini di dalam sanubariku. Merah muka hang lemoli, katanya lirih, aku mengerti, tanpa merasa kedua tangan mereka saling genggam. Mereka berpandangan dengan mesra, tiba siogot kan kun. Tertawa pula. Apa pula yang kau tertawakan? Aku geliakan kebodohanku dulu, kenapa tidak bisa memahami hatimu, sampai terjadi banyak peristiwa yang kurang menyenangkan. Habis berkata kembali dia bergelak tawa sepuas hatinya. SSST, hang lemoli lekas menghentikan tawanya. Jangan keras, sudah hampir sampai di puncak, waktu mereka angkat kepala, memang bayangan orang banyak sudah kelihatan di atas puncak sana. Waktu itu sudah menjelang pagi, orang kai pang sedang sibuk. Menyempurnakan segala keperluan untuk rapat besar pagi nanti, sebagai pang terbesar di Kanghou, mereka kira takkan ada orang luar yang berani bikin onar di rapat besar mereka, maka penjagaan tidak begitu keras. Begitulah dengan mengembangkan ginkang tingkat tinggi, beberapa murid kaipang yang berjaga di sepanjang jalan, tiada satupun yang melihat bayangan mereka. Saat mana sudah mendekati puncak, Hang Lemoli tak berani sembarangan bicara, maka diagunakan ilmu mengirim gelombang suara panjang berbicara dengan Siogo Kankun, bagaimana kita harus bertindak? Bertindak saja menurut situasi, sahut Siogo Kankun, pembicaraan mereka berlangsung menggunakan ilmu mengirim suara gelombang panjang. Di atas gunung ada sebuah lapangan datar berumput yang luas, di atas lapangan berumput ini tampak bayangan orang penuh sesak berjubal, jelas di lapangan berumput inilah rapat besar kaipang akan diadakan. Siogo Kankun Tarik Hang Lemoli menyelinap sembunyi di pucuk pohon raksasa yang berdaon rindang, jarak pohon yang terletak di tengah hutan ini kira masih tiga li, namun dari tempat ketinggian ini mereka bisa saksikan keadaan seluruh harna rapat besar ini dengan jelas. Semakin lama orang semakin berdatangan dan semakin sesak pula tanah berumput itu, tak lama kemudian Fajar menyingsingseng Surya sudah keluar dari peraduannya memancarkan cahayanya yang gilang-gemilang, kabut tipis di puncak gunung semakin menipis. Maka terdengarlah tong, tong, tong tiga kali tambur disusul teng, teng, teng tiga kali gemreng ditabuh, itulah pertanda bahwa rapat besar ini dibuka seluruh anak murid kaipang yang hadir serempak bersorak gembira, suaranya. Bagai guntur menggelegar sehingga puncak gunung ini serasa bergetar. Dari pucuk pohon di kejauhan Hong Lei Moli memandang kegelanggang rapat dengan seksama, tampak di tengah lapangan rumput terdapat sebuah panggung batu, di sana berdiri seorang pengemis berusia lima puluhan, jambang bauknya kaku lebat, Hong Lei Moli kenal orang ini adalah Hong HWL Yong adanya di belakang Hong HWL Yong ada tempat bagi tamu, orang yang berdiri itu adalah gurunya Kong Sun Yin. Tujuh tahun Hong Lei Moli tak pernah melihat gurunya lagi, kini dari kejauhan dia melihatnya rasanya rindu sekali, maka sorot matanya tidak pernah beralih dari bayangan gurunya. Waktu dia melihat jelas, kiranya jenggot di bawah kedua dagu gurunya sudah memutih uban beberapa jalur rambutnya sudah kelihatan uban pula, badannya pun sudah kelihatan rada loyo dimakan usia tua. Dia menggak membatin, suhu sebaya dengan ayah, namun kelihatannya lebih tua. Tentunya dia menghawatirkan kebejatan putranya dan merindukan diriku, suhu hanya punya seorang keturunan, kalau Kong Sun Ki muncul, perlukah aku membongkar kedoknya secara terbuka? Pengah Hong Lei Moli menduga, seluruh gelanggang sunyi senyap, ternyata Hong HWL Yong sudah naik ke panggung batu, dia mulai dengan pembukaan katanya. Terdengar suara Hong HWL Yong rada gemetar, namun katanya kalem, suatu duka cipta bagi pang kita, bahwa pada bulan tiga yang lalu lo pangcu telah mangkat mendahului kita, semasa pangcu hidup beliau belum menentukan ahli warisnya, sebelum ajal beliau pun tidak meninggalkan pesan. Maka atas prakarsa para tiang lo dan beberapa saudara seperguruan, hari ini aku mengumpulkan para murid tingkat kantong lima ke atas untuk mengadakan rapat besar pang kita, untuk memilih seorang pangcu baru yang benar menghayati sanubari kita bersama. Dari atas pohon Hong Lai Moli melihat jelas, muka Hong HWL Yong rada kurus dan pucat, waktu bicara bukan saja suaranya gemetar, sikapnya pun seperti takut dan menahan derita. Tengah Hong Lai Moli menduga melihat keadaan Hong HWL Yong yang mencurigakan ini, tiba si Ogo Kankun berbisik di pinggir telinganya, agaknya Hong HWL Yong menderita luka dalam yang sulit diketahui orang. Dari ayahnya Hong Lai Moli ada sedikit mempelajari ilmu pertabiban sebagai seorang ahli silat lagi, kalau tadi dia tidak berani berkesimpulan, kini setelah mendengar bisikan si Ogo Kankun, lebih besar keyakinannya bahwa kecurigaannya memang beralasan. Dalam pada itu, suara menjadi ribut di seluruh gelanggang oleh percakapan orang Kaipang, namun tiada murid Kaipang yang tahu bahwa Hong HWL Yong sebenarnya terluka dalam, maklum yang paling mereka perhatikan adalah memilih pangcu baru, maka suara dari berbagai penjuru seolah berlomba saja. Hong Hyang Chu adalah murid tertua Lopang Chu, beberapa tahun belakangan ini, dialah yang bekerja matian membantu Lopang Chu, kini Lopang Chu sudah meninggal adalah pantas kalau dia yang mewarisi kedudukan ini. Hong Su Heng, memang Lopang Chu tidak menunjuk langsung pilihannya, karena beliau keburu jatuh sakit yang benar kita sama tahu, biasanya dia amat penujui dirimu. Benar, ada kau yang mewarisi kedudukan ini, adalah paling cocok, kau tidak usah menolak lagi. Hong HWL Yong angkat tangan memberi tanda supaya hadirin tenang, katanya, Kaipang adalah pang terbesar di seluruh jagat, maka jabatan berat dan kedudukan tinggi ini harus dijabat seseorang yang benar berbakat. Aku ini cetek pengalaman tak tumpul, bahwa membantu kerja Lopang Chu adalah tugas rutin, bila mana aku yang harus menjabat pangcu ini, betapapun aku tidak berani terima, harap kalian jangan ribut dengarkan penjelasanku. Soal ahli waris pangcu, cuti yang Lop pernah merundingkan dengan aku, jikalau kalian tiada calon pilihan yang tepat, biarlah kita saja yang mencalonkan dia, orang ini tanggung sepuluh lipat lebih unggul dari aku. Seluruh hadirin melengak dan merasa di luar dugaan, Hong Lai Moli sendiri pun merasa was, nada bicara Hong HWL Yong amat serius, jelas bukan pura. Kejap lain hadirin menjadi ribut saling terka, malah ada murid Kaipang yang kelepasan omong menyebut nama Busutun. Seketika berubah air muka Hong HWL Yong, katanya rawan. Maksudmu Busute bukan? Sayang. Belum habis dia bicara, seorang pengemis tua DB Iyakangnya tiba tampil ke depan seraya angkat tinggi Pak Kaupang di tangannya, bentaknya dengan suara keren, dilarang menyebut nama murid murtad itu. Keparat itu berhianat dan rela tunduk kepada musuh mendurhakai leluhur lagi, adalah pantas dia diusir dari perguruan, hukuman yang cukup setimpal bagi perbuatannya, apapun lah yang harus dibuat sayang? Hong Sutit, waktu menjatuhkan hukuman tempoh hari, kau sendiri yang melaksanakan undang Pang kita, kenapa kau masih menyebutnya Sute segala? Ya, Siautit kelepasan omong, silakan Cu Susiok saja yang pimpin rapat ini dan mencalonkan Pang Cu yang baru. Pengemis tua yang marah ini bukan lain adalah adik seperguruan Peks Pang Cu Siang Gun Yang, satu di antara tiga. Tiang Lo Kai Pang yang sekarang masih hidup sehat, di kalangan Kang Ho dia dijuluki Cisa So Bin Chiang Cu Tan Ho di antara yang hadir dalam rapat besar ini adalah Cu Tiang Lo Cu Tan Ho yang punya tingkat kegerak, kedudukan paling tinggi, maka seluruh hadirin terpaksa harus tunduk dan menghormatinya. Sejak Bu Sutit diusir dari perguruan murid Kaipang, tingkat kantong lima semua sudah tahu, tapi yang tahu seluk-beluk latar belakangnya hanya sedikit orang saja. Sudah tentu orang-orang yang biasanya mengenal martabat dan karakter Bu Sutit amat menyangsikan tuduhan dan keputusan ini, tapi kebanyakan orang sama mengira Bu Sutit memang gila pangkat kemaru harta, sehingga dia rela menjadi pejabat negeri Kim. Oleh karena itu dengan tampilnya Cu Tan Ho, maka tiada orang yang berani menyinggung nama Bu Sutit lagi. Kini suasana kembali tenang, hadirin sama ingin tahu siapa calon yang hendak diajukan Cu Tan Ho untuk menduduki jabatan Pang Cu mereka. Hang Iaye Moli sendiri pun sedang keheranan, di dalam keributan tadi, dia sudah melihat sikap Hang Hwe Elyong terhadap Bu Sutun, naganya masih mempunyai rasa persaudaraan sebagai sesama perguruan. Setelah berpikir sebentar Cu Tan Ho yang masih berdiri di panggung herkata, Hang Sutit, rapat ini kau yang memimpin silahkankah saja yang perkenalkan calon Pang Cu kepada hadirin. Kong Sunin yang berada di tempat tamu sudah merasakan bahwa Hang Hwe Elyong terkena bokongan luka dalam, tapi luka apa, sampai di mana beratnya, dia pun tidak bisa merabahnya dengan pandangan mati saja, maka dianggia berpikir. Mungkinkah karena tahu lukanya cukup berat kemungkinan bisa cacap maka Hang Hwe Elyong merelakan kedudukan ini kepada orang lain? Terima kasih telah menonton!